Anggota DPR mulai memberikan respon terhadap nama Komjen Budi Gunawan. Ada sejumlah pihak yang mempermasalahkan ya dengan mencalonan Budi Gunawan ini. Komjen Polisi Budi Gunawan. Kisruh penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepala Polri oleh Presiden Jokowi Dodo menjadi perbincangan panas di media. Berbagai kalangan mengecam keputusan Jokowi karena buruknya rekam jejak Budi Gunawan dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 12 Januari, TV One melalui Bang Kone mengkritik rencana Jokowi tersebut. TV One juga mengaitkan isu ini dengan Megawati. Budi Gunawan juga pernah menjadi ajudan Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri. Posisi itulah yang membuatnya kemudian dekat dengan lingkaran Partai Banteng. Metro TV tidak menampilkan data yang sama. Stasiun tersebut justru memuat testimoni positif atas Budi Gunawan. Karena bagaimanapun Pak Budi Gunawan ini kan Adi Makayasa. Lulusan terbaik pada tahun beliau, tahun 1983. Kemudian ketika dilemhanas juga menjadi lulusan yang terbaik. Selain itu, Metro TV juga memberi ruang untuk menangkis kritik atas rencana Jokowi. Saya rasa itu adalah hak daripada pihak pemerintah, khususnya Presiden. Kita, apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah, karena hati-hati kristian, ya kita terima. Dengan mengutip editorial harian media Indonesia, Metro TV mencemohoh suara-suara yang menuntut Presiden melibatkan KPK dalam penunjukan Kapolri. Melibatkan KPK dalam penunjukan Kapolri bukan kewajiban Presiden, karena hal itu tidak diatur dalam undang-undang. Cuma kita sering memperrumit perkara yang sesungguhnya simpel. Ada ungkapan dalam kultur kita yang sangat terkenal. Kalau bisa diperrumit, buat apa dipermudah? Meski demikian, Metro TV masih terkesan mendukung penyelidikan KPK dengan menyatakan. Kita pun tak meragukan, bila kelak KPK menjadikan Kapolri baru sebagai tersangka, Presiden Jokowi tak segan memberhentikannya. Dengan menetapkan tersangka, konjen, DG. Dua hari kemudian, sikap Metro TV berubah. Melihat kejanggalan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, sulit untuk tidak mengatakan alih-alih memuliakannya. KPK justru mencederai tatanan berbangsa dan bernegara. Bila itu yang terjadi, jangan salahkan kalau publik menarik dukungan dan kepercayaan kepada KPK. Dalam posisi yang berseberangan, TV One berbalik mempertanyakan motif Jokowi. TV One kemudian menayangkan pernyataan keras dari Ketua KPK, Abraham Samad. Ketika Menpora kita jadikan tersangka, pada saat itu juga mundur. Ketika Pak Jero Wajik kita jadikan tersangka, pada saat itu juga SBE meminta mundur. Begitu juga ketika Surya Darmali kita tetapkan semuanya tersangka, Presiden SBE meminta mundur. Ini belum jadi pejabat. Oleh karena itu, kalau harus mengikuti tradisi ketatanegaraan, maka tidak ada jalan. Pak Jokowi harusnya membatalkan. Pak tidak meneruskan. Meski tidak ada satupun pernyataan Jokowi, Metro TV menyimpulkan bahwa Jokowi terkejut seakan data KPK adalah sesuatu yang baru. Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka membuat Presiden Joko Widodo terkejut. Untuk mendukung narasi ini, Metro TV juga menampilkan catatan dari Pempaunas. Bahwa masalah rekening gendut yang pernah diisukan pada tahun 2010 itu sudah selesai dengan adanya surat kepada PPATK yang disampaikan oleh Kapori pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa itu clear. Narasi yang berlawanan kemudian dimuat oleh TV One. Namanya sempat masuk bursa calon Menteri Jokowi namun terjegal catatan merah dari KPK. Nilai merah itu rupanya tak menghentikan Presiden Jokowi untuk memilih Budi sebagai calon tunggal Kapolri. Puncaknya, Metro TV mendiskreditkan KPK dalam dua jurus pembunuhan karakter dan politisasi. Itu telah mengabekkan ajas Praduga tak bersalah yang tentunya hal tersebut dapat membentuk opini masyarakat bahwa saya sudah pasti bersalah. Hal ini merupakan bentuk pembunuhan karakter atau karakter assassination. Bagaimana misalnya si Budi Gunawan yang disebut-sebut punya rekening gendut misalnya dengan beberapa nama yang lain tapi yang ditetapkan tersangka di ujung proses ini adalah hanya Budi Gunawan. Itu tentu menjadi pertanyaan berkembang di Komisi Tiga. Atau mungkin misalkan juga karena... Yang mau ini akan dipolitisasi. Keesokan harinya, editorial Metro TV tambah beringas terhadap KPK. Inilah momentum bagi kita untuk berani mengatakan KPK bukan dewa. Bahkan bukan setengah dewa yang tidak mungkin salah. KPK juga manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.